Intro Pemirsa kita sampai di ujung acara Sebelum ke narasumberan depan Ada tamu ekonomi sebetulnya Christyato Wibisono Saya mau tanya ini Bu Christyato ini mau lihat dari perspektif yang mana Sebagai ekonom soal ini Ya begini, saya rasa Kita memang melihat kasus ini Kalau tidak terjadi di tempat itu kan Kalau terjadi di Jember atau mana mungkin Lanyap gitu aja Ini terjadinya di cafe elite Kawasan elite Walaupun orangnya Quote-an-quote tadi katanya tidak elite Tapi jelas Akhirnya menjadi kaos selebrit yang Hanya kalah oleh berita Mas Sinton Jadi polit-polit ini menjadi politis dan Politisnya kalah oleh politis Saya ingin menyampaikan dimensi Anu sedikit ya Katakanlah teologis begitu Kan sudah ada ahli hipnotis Psikiater psikologi Jadi dunia ini dan kita tidak terlepas Kemajuan teknologi itu luar biasa Kita bakal mencapai malah katanya Kalau menurut WHO itu Umur rata-rata manusia 90 Jadi berarti ke depannya itu akan Lebih lama lagi menjadi immortal Tetapi sekarang ini justru Apa namanya Teknik membunuh dari zaman dulu Sekarang tetap motivasinya tetap sama Jadi manusia ini secara teknologi luar biasa Canggih Tapi kalau dalam soal motivasi hanya Sepele aja Bisa cuma motivasi apa tadi Lesbian itu terjadi Nah sekarang yang masalah besarnya begini bongkar Sampai dimana ini kita bisa mencegah Supaya tidak terjadi Cloning dari kasus ini Kok gampang sekali beli cyanida Ini saya rasa sistem ini yang harus di Diwaspadai Supaya tidak terjadi Kalau cyanida itu kan Kita hanya lihat di film James Bond Diberikan kepada James Bond Kalau ditangkap KGB Dia harus bunuh diri Tapi kalau ini sampai bisa dicuai-cual belikan Anytime, anywhere, gampang Itu yang concern buat masyarakat Itu saya rasa yang membuat masalah ini Menjadi sangat menarik perhatian Walaupun tidak ada selebriti di situ Tapi semuanya menjadi selebriti Sekarang Jessica itu jadi selebriti Pak Darmawannya juga jadi selebriti Saya rasa mulai hari ini Terima kasih Pak Ya menarik Ya menarik Karena arusnya itu bisa dibeli Coba di toko kemia Dengan tujuan yang jelas Misalnya toko emas Membutuhkan itu Tambang Membutuhkan itu Artinya itu dalam kontrol yang ketat Kebetulan istri saya itu punya apotek Jadi ada kodein untuk obat batu itu saja Itu kalau hilang satu mili Satu miligram Itu kena sanksi apotek Bagaimana 15 gram Si Anida keluar Bisa bebas Itu negara ini memang Kadang-kadang aneh Bina Jaib Sekarang saya ke Profesor Syed Karim Baik terima kasih Pak Karni Ibu dan Bapak yang saya hormati di studio Dan para pemirsa TV One di seluruh Indonesia Yang pertama Saya ingin menyatakan bahwa Kasus ini memang sangat menarik perhatian masyarakat Sangat menarik perhatian masyarakat Bahkan terus terang Kasus ini sedikit merubah Tatanan pergaulan di dalam masyarakat Saya ambilkan contoh Saya biasa kalau ingin bertemu teman di restoran Demi efisiensi waktu Saya biasa katakan Sudahlah kau pesan makanan disitu Biar cepat selesai Saya datang saya ikut makan Sekarang saya tidak berani Pak Hotman Tidak berani saya Aku pikir tunggu aku datang Biar aku pesan sendiri Itu Pak Udah benar Pak Karena orang yang bisa menghacut kita Adalah orang yang dekat Baik saya lanjut Pak Bahkan tadi Pak Karni Ketika semua narasumber itu ada minuman mineralnya Tetapi saya tidak ada gelas Adik di samping kiri saya di belakang ini menawarkan saya Dia bilang sudah prop ambil saja ini air minum Belum ada yang minum Terus terang saya ragu-ragu Saya balik-balik lihat dulu Bapak ini Siapa ini Bapak ya Tapi saya pikir bahwa Semua air yang terletak disini Sama-sama kita datang Memang semua ada Saya punya keyakinan yang mendalam Saya berdoa bahwa air yang saya minum ini Insya Allah aman Tidak ada masyarakat Ya baik Lalu kemudian Sebelum lebih jauh Pak Darmawan Saya dapat memahami Kesedihan Bapak Kehilangan putri Itu Saya juga sebagai seorang ayah Punya tiga putri Saya tahu betul bagaimana seorang ayah terhadap putrinya Karena itu saya sangat Memahami perasaan Bapak Dan saya lebih jauh daripada itu Sebenarnya Teriring doa saya Untuk Almarhumah Mirna Agar dia mendapat tempat yang layak di sisi Allah Dan Benar-benar sesuai dengan amalnya Di dalam kehidupannya Ketika kita membicarakan Almarhumah ini Sebenarnya jangan dipikir bahwa Almarhumah tidak mendengar Tajamnya mata orang dunia Lebih tajam orang yang telah meninggal Itu ajaran yang saya pahami Baik Saya lanjut Karena kasus ini menarik Seperti pengantar yang saya kemukakan tadi Maka apresiasi masyarakat itu Sangat tinggi dan sangat besar Bahkan kepolisian itu Yang belum menetapkan tersangka Sampai pun begitu proses dilakukan Ada yang kesal Bahwa lama sekali Polisi ini bekerja Akhirnya kemudian Polisi penyidik menetapkan tersangka Ketika penyidik menetapkan tersangka Maka yang tersisa pertanyaannya Ialah bahwa Apakah sudah benar tindakan penyidik Menjadikan tersangka misalnya Si J Apakah sudah benar menurut hukum Ini memang menjadi penyidik itu menjadi polisi Kadang-kadang Tidak enaknya Karena bertindak salah Tidak bertindak juga salah Baik Sekarang Saya mencoba untuk melihat dari perspektif Pengetahuan hukum pidana Dan hukum acara pidana Yang saya pahami Yang pertama bahwa Ketika penyidik Menetapkan seseorang tersangka Maka tentu Semua sarjana hukum paham Bahwa tentu minimal dengan dua alat bukti Dan ini Yang juga dipakai oleh hakim Dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Maka dia harus yakin Dengan sekurang-kurangnya Ditambah dengan dua alat bukti Ditambah dengan keyakinan hakim Inilah yang disebut dengan pembuktian minimum Minimum van bewitslas Kalau tingkat penyidikan Maka dua alat bukti ditanggap Ditambah dengan keyakinan penyidik Saya berpikir Saya positive thinking Bahwa tentu penyidik Ini adalah sebuah taruhan Tidak sembarang menetapkan seseorang Menjadi tersangka Pertanyaan berikutnya Apakah penetapan tersangka ini Sudah benar menurut hukum Sudah sesuai menurut hukum Maka Hentikan polemik Gampang sekali mengujinya Dan ada parameter hukumnya Saat sekarang ini ketika ada penetapan tersangka Dan ada pihak meragukan Bahwa penetapan tersangka itu sah menurut hukum Atau tidak sah menurut hukum Silahkan ditempu sarana pra-peradilan Menguji tentang tidak sahnya penetapan tersangka Namun kalau itu tidak ditempu Maka itu berarti Maka itu berarti Nanti pada pemeriksaan pokok perkara Pada pemeriksaan pokok perkara itu Hakim yang mengadili dan memeriksa Memutus perkara ini Kelak akan menjatuhkan putusan Apakah terdakwa yang diajukan Dinyatakan bebas Atau dinyatakan dihukum Terbukti melakukan tindak pidana Sebagaimana yang didakwakan kepadanya Oleh karena itu Karena ini telah bergulir Dan Sarana hukumnya untuk Juga mengevaluasi ada Kalau mau digunakan Silahkan saja digunakan Ada catatan yang ingin saya sampaikan Bahwa Ada prinsip-prinsip hukum Bahwa seseorang itu Dinyatakan melakukan perbuatan pidana Ketika dia memiliki mens rea Memiliki niat melakukan suatu tindak pidana Dan dari mens rea itu Harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan Aktus reus Itu harus berpadu Ada mens rea Ada aktus reus Dengan bukti yang cukup Seseorang dapat dinyatakan Melakukan tindak pidana Lalu kemudian yang paling penting Saya ingin sampaikan pada forum Yang sangat terhormat ini Delik yang disangkakan ini adalah Delik material Delik yang harus menimbulkan akibat Fakta membuktikan Ada korban meninggal dunia Ada orang hilang nyawanya Maka unsur 338 Maupun 340 itu terpenuhi Ada orang yang meninggal Ada orang yang mati Ada orang yang hilang nyawanya Pertanyaan besarnya sekarang Siapa kegerangan Yang melakukan pembunuhan Dengan cara menaruh Racun cyanida Di gelas korban Itu yang menjadi pertanyaan besar Oleh karena itu Saya ingin ingatkan Bahwa penyidik Tidak bekerja sendiri Penyidik ini juga di dalam bekerja Dalam prinsip integrity criminal justice system Kalau memang proses penyidikan Yang dilakukan oleh penyidik kita Ternyata kemudian tidak benar Yakin dan percaya Jaksa peneliti pada kejaksaan tinggi DKI tentu akan menolak berkas itu Ataupun kalau masih kurang bukti Akan dikembalikan Dengan disertai petunjuk Sebagaimana dimaksud Dalam pasal 110 kuhab Dan pasal 138 kuhab Berkenaan dengan Prapenuntutan berkas perkara Oleh karena itu Saya ingin Menyampaikan Bahwa kiranya Aparat penyidik Mengenai saksi-saksi Dan keterangan ahli Yang diajukan Karena ini delik materil Maka sangat penting Sangat penting Saksi ahli yang diajukan itu Adalah saksi ahli yang dapat menerangkan Bahwa Dengan perbuatan itu Memang bisa menyebabkan kematian orang Saya ambil contoh Tadi sudah ada Visum Visum yang menyatakan Bahwa racun sianida memang mematikan Tadi ada pertanyaan beliau Bahwa Ada juga yang meminum katanya Tetapi Tidak meninggal Meskipun Kemudian terbantahkan Ada bantahan dari Ayah korban Mengatakan bahwa Dalam keterangan tambahan Dia katakan memang tidak minum Cuma mendekatkan ke bibirnya Dan sebagainya Sekarang persoalannya Andaikan juga dia minum Pak Maka pertanyaannya Boleh jadi saya Pak Edy Sama-sama meminum barang itu Tapi belum tentu Saya berdua akan meninggal dunia Karena soal meninggal dunia itu adalah Urusan Allah Tuhan yang maha kuasa Itu pasti Dan kedua juga Yang lebih penting Tingkat ketahanan tubuh Pak Edy Dengan saya Belum tentu sama Mungkin kadar yang saya minum sama Tetapi karena daya Tahan tubuh Pak Edy Cukup baik Mungkin saya korban Beliau tidak Demikian yang saya dapat Kemukakan Pak Karni Saya berharap bahwa Proses hukum ini Bisa berjalan dengan baik Dan benar-benar Ditemukan pelaku Siapa yang melakukan Tindak pidana itu Demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Dan selamat malam Satu menit Coba Terima kasih Pak Bapakannya begini Pak Saya ingin menambahkan Mungkin ini Saya garis bawahi Waktu Kenapa kita Pusing-pusing nyari Siapa yang bunuh Begini Kopi datang hitam Ya Saya simpel aja Hani Sudah bersaksi Dan diambil BAP lanjutan Mengatakan Warnanya kunyit Dan Di reskrim um Pak Krishnamukti Sangat profesional sekali Itu malam Saya juga gak kepikir Dia Coba bikin Yang pakai sianida Dan tidak tadi Ternyata yang ditunjuk Yang pakai sianida Itu kan teman baiknya Jessica Jadi bukan orang lain Gitu Jadi disitu ada racun Sesudah dari tukang kopi Kalau kita minum kopi Ada racun Semua pada mati kita semua nih Gak mungkin Ya Saya sudah lihat sendiri Dan saya juga gak bodoh Saya lihat itu keadaan Warung kopi Itu bagus Dia cari untung disitu Rame Apalagi setelah Mirna gak ada Ini jadi rame tuh Malah lucu Iya Saya bingung tuh Nah Kedua pak A lot of lies Disitu Yang anak saya tadi pagi Dipereksa sama Anggotanya Pak Iqbal Wah Dia bilang Sampai suaminya bilang Bener-bener ya itu orang Semua yang diomong tuh bohong Semua setelah lihat itu kenyataannya Nah nanti kita lihat Pak Iqbal Baik 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 Terima kasih Pak Garni Mungkin singkat kesempatan akhir Saya kira Tidak berlebihan Kalau kita support penyidik Penyidik tadi disampaikan oleh Pak Gayus Bahwa dengan segala resiko Menetapkan tersangka dan menahan Saya kira penyidik cukup yakin Bahwa mempunyai minimal dua alat bukti Yang jelas begini Penyidik saat ini pasti menonton ILC ini Dan terima kasih kepada semuanya Yang sudah menyampaikan Cara pandang Kepakaran dan lain-lain Dan ini membuat penyidik tentunya Akan lebih menguatkan lagi Al-alat bukti nanti Sehingga tugas kami Hanya dua Bang Garni Yang pertama penguatan alat bukti tentunya Fokus kepada pembuktian Terus yang kedua Meyakinkan jaksa penuntut umum Ketika nanti kami Mengirim berkas perkara Saya kira itu Tentang tanggapan-tanggapan tadi Tidak ada masalah Pak Yudi menyampaikan Rekonstruksi awal Ada polisi hutan dan lain-lain Tidak perlu berpolemik kita Tapi yang jelas Rekonstruksi awal itu adalah Gambaran awal saja Sehingga kami memerlukan Rekonstruksi lain dan lain-lain Kita tidak usah saling mematahkan Tadi Bang Reza juga menyampaikan pandangan Dari 100 mungkin 97 benar Nah kita lihat tiga ini Apa yang Bang Reza sampaikan Siapa tahu tiga itu Betul-betul penyidik yang benar Saya kira demikian Mohon doa dan restu juga Kami Polda Metro Jaya Dapat mengungkap kasus ini Secara terang-terang Terima kasih Ini baru ditutup satu menit Terima kasih Ini saya baru dapat WA Ini adalah satu peluru lagi Dari Australien Ini kalau sampai Kata polisi Australien Ini istilahnya kalau bocor Polisi Indonesia akan bunuh Jessica Maksudnya hukuman mati Australien tidak kenal hukuman mati Makanya tidak mau Atas koneksi saya saya dapat Beberapa berita yang bocoran Nah ini ada di WA-nya Nanti-nanti kita buktikan Pak Yudi Ya Ya gitu Jadi Pak Yudi gak usah Saya boleh Capek-capek Ini urusan sebenarnya Baik Saya kira Tinggal jangan diperbesar Pak Ya Bang Dar Pak Darmawan Maaf tidak perlu diperpanjang Nanti kita tunggu saja di pengadilan ini Pak Saya setuju itu Maaf Pemirsa Pemirsa Kita memang sudah sampai Benar-benar di ujung Kita sering dikritik Karena penyelidikan Atau penyelidikan Yang terlalu Lama Tapi justru Waktu yang lama itulah Yang mendekatkan kita Dengan kebenaran Kata Ken Star Pengacara Amerika Dan Akhirnya Saya kembali Kipul Filosofi Hukum Romawi Berikan saya fakta Saya akan berikan Anda Kebenaran Dan keadilan Kita ketemu ALC yang akan datang Terima kasih 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 Terima kasih